Kita lanjut ya, jadi ini harga paketan lampu Harga sepaket lampu untuk Honda CR-V Gen 4 Gen 4, headlampnya menggunakan proyektor tipe H11 Foglampnya menggunakan tipe H8 adalah tipe CL3 Bohlam ini masing-masing mempunyai peranan sendiri-sendiri Ini untuk headlamp, headlamp 5500 Kelvin Hujan masih tembus, warnanya putih agak kekuning Sedangkan untuk foglampnya direkomendasikan untuk menggunakan yang 3 warna 3 warna 3000 Kelvin, 4300 Kelvin, 6000 Kelvin Dia mempunyai 2 buah chip yang sejajar untuk foglamp Tipenya adalah H8 untuk foglamp dan untuk headlamp H11 Bohlam ini sama-sama 30W, real 30W Stabil tidak ngedrop Nah, keunggulan lain Bohlam ini yang penting adalah Untuk proyektor, untuk proyektornya Jangan lupa nanti memasang ini harus vertikal Di sini ada tertulis merek Juragan Lampu Merek ini harus vertikal Harus vertikal itu wajib Jadi nanti pantat proyektornya akan seperti ini Dipasang di mobil, nah ini sudah dipasang Sudah masuk, putar kunci searah jarum jam Posisikan ini vertikal Tulisan Juragan Lampu harus vertikal Vertikal dan dorong maju Ya, anda bisa tarik mundur ini led sedikit Bisa Ya, atau dorong maju Saya rekomendasi dorong maju vertikal Ya, anda jangan sampai memasang ini miring Begini, ini salah Ya, miring salah Anda kalau mau mencoba boleh vertikal begini Ini rekomendasi saya adalah vertikal Anda mau memasang horizontal juga bisa Ya, terserah Anda mau memasang horizontal bisa Vertikal bisa Saya rekomendasi tipe vertikal Ya, yang penting adalah jangan miring Kalau miring begini salah Miring begini salah Ya, vertikal atau horizontal Tapi saya rekomendasi tipenya adalah vertikal Ya, vertikal itu artinya adalah Tulisan Juragan Lampunya berdiri Tegak lurus terhadap bumi Jadi mobilnya harus diparkir di Jalan datar Ya, vertikal Vertikal dan dorong maju Itu cara pasang di Headlamp Nah, vertikalnya ini terserah Anda mau ininya disini boleh Atau mau ininya disini juga boleh Yang penting adalah vertikal Ya, vertikal Ya, vertikal Anda mau horizontal pun boleh Ya, mau horizontal di bawah Atau ini mau horizontal di atas pun boleh Ya, terserah Bebas Yang penting adalah Vertikal Ya Jadi bolam ini memenuhi syarat Bolam bagus ketiga Yaitu soal adjustable Ini sangat penting buat proyektor Karena kenapa Tipe-tipe led ini adalah Sorotan samping Dan Syarat lain yang penting adalah Led ini mempunyai bayangan gelap kecil Makin kecil bayangan gelap Makin bagus Kenapa saya bilang makin bagus? Kenapa? Karena Ini led dipasangkan vertikal Ini vertikalnya ini adalah vertikalnya ini Ini vertikal Ini vertikal Kalau ini horizontal Ini horizontal Ini akan horizontal Nah, artinya Kalau ini vertikal Ininya vertikal Artinya Bol ini yang saya arsir ini Akan diterima di atas kan Ini bol Ini yang diarsir itu adalah tangan saya Jadi led ini begini Kalau vertikal Jadi bagian atas ini akan menerima Dari sini Bayangan gelap Ya, bayangan gelap ini Karena lednya kan kesamping kiri Dengan kesamping kanan Nah, bayangan gelap ini Kalau di kita Ketembokan seperti ini Nah, bayangan gelapnya kan sedikit Makin kecil bayangan gelap Makin bagus Makin tidak gelap Makin bagus Kalau Anda memakai led Yang bayangan gelapnya gede Anda rugi Rugi Pokoknya intinya Anda carilah led yang bayangan gelapnya kecil Ya Bayangan gelapnya kecil Kenapa? Karena bagian tengah ini Bol ini paling penting Untuk memantulkan cahaya Supaya padat di jalan Ya Seperti itu Jadi makanya perlu bayangan gelap kecil Jadi sudah adjustable Bayangan gelapnya kecil Ya Pemasangan tinggal colok soket PNP Ya, driverless Ini sudah dirajut oleh Nilon Dia stabil Ya Tidak storing Tidak storing ini penting bro Di CRV banyak elektronik Ya Banyak Sistemnya sudah sensor-sensor Kalau led ini storing Mengganggu kerja elektronik Mobil Anda Itu yang bahaya Ya Seperti itu Jadi led ini tidak storing Berpendingin double cooper Pilih Osram single cooper Dia double cooper Ya Dia double cooper Dan ini Karetnya juga tebal Jadi nge-press dengan baik Ada kipas Dan ada heatsink Ya Pemasangan tinggal PNP Ya 5500 Kelvin Untuk headlamp Dan untuk Sebentar Ya 5500 Kelvin Warnanya putih ke kuning Anda lihat di tembok Sebenarnya ini hujan masih oke Tetapi kalau Anda beli satu paket Berikut dengan fog lampnya Ya Fog lampnya lebih sangat-sangat membantu Karena fog lampnya untuk hujan kabut Lebih Oke Ya Nah fog lamp ini mempunyai keunggulan Ya Dia bisa tiga warna Di sini ada chip kuning Di sini ada chip putih Ya Nah chip kuning Anda bisa taruh di bawah Atau chip putih bisa taruh di bawah Jadi kalau ini fog lamp mobil CR-V Anda Kita umpamakan Karena CR-V itu Bentuknya lonjong Ya Kita umpamakan ini fog lampnya Anda bisa pasang ini posisinya begini Harus vertikal wajib Anda tinggal intip dari depan Ya Kalau tipe ini Anda tidak bisa intip dari depan Makanya led ini bagus sekali untuk proyektor Kenapa ada garis patokan Ya Ada garis patokan Mereknya adalah juragan lampu Nah Bolam ini juga mereknya juragan lampu Tipenya adalah JL3 Ya Kalau yang ini tipenya adalah Cree DCP Double Cooper PCB Ini juga sama Double Cooper PCB Jadi spesifikasinya sudah sangat oke Double Cooper PCB Ya Anda bisa pasang Ininya begini Atau Anda pasang Ininya begini Oh sorry Lepas Belum Belum Sabar Anda bisa pasang posisi ininya Vertikalnya begini Atau Anda balik Begini Kalau Anda pasang chip kuningnya di bawah Sorotan kuning akan lebih jauh Jika Anda pasang putihnya yang di bawah Ini putih Putih di bawah Sorotan kuning akan lebih jauh Eh sorry Sorotan putih akan lebih jauh Jika chip kuningnya yang di bawah Sorotan kuning akan lebih jauh Dan ini adjustable Anda bisa setting sendiri di mobil Pas pemasangan Saya merekomendasikan chip kuning di bawah Ya Dia menggunakan chip dempet asli dari keramik 30 watt Ya Dia bisa 3000 Kelvin Nih saya demokan Dia bisa warna putih 6000 Kelvin Bisa putih kuning 4300 Kelvin Bisa warna kuning 3000 Kelvin Bagaimana cara mengubah Warnanya Modenya adalah dengan mematikan Menyalakan kembali saklar lampu Ya Putih Putih kuning Kuning Bolam ini paling terang Tiga warna Banyak yang mengeluhkan Bolam tiga warna Atau bolam-bolam berubah warna Bisa error Betul Bolam ini bisa error Tetapi dia mempunyai fungsi Memory dan reset Jika error Anda tinggal matikan Diamkan satu menit Dia akan reset Ya Jadi aman Jika kalau bolam yang tidak mempunyai fungsi reset Dan memory dan reset Anda Jika error Dia akan belang Warnanya antara kiri dan kanan Tidak bakal sama terus Nah itu adalah menyulitkan Anda Dan bolam ini bukan bolam abal-abal Ya Bolam high quality Jika bolam ini jelek Saya tidak mau jual Saya mau menjual bolam yang Bagus Karena saya sudah pakai juga sendiri Ya Kalau tidak bagus Saya tidak mau jual Intinya seperti itu Ya Bolam ini juga stabil Tidak storing 30W 3600L Dibandingkan bolam H8 ini mungkin Kalau H11 55W Ini bisa lebih terang 3,6 kali Tapi kalau Anda Menggunakan bolam H16 Yang sudah pernah saya uji Dia bisa 7-8 kali Lebih terang Ya Jadi bolam ini Bukan bolam Sebarangan Ya bolam High quality Outputnya sangat lebar Dan padat Ya Headlamp dengan fog lamp Ini dijual satu paket Anda mau beli headlampnya saja Kri DCP boleh Anda mau beli fog lampnya saja Boleh Terserah Tapi kalau Anda beli satu paket begini Harga lebih murah Ya Anda bisa whatsapp saya 0898 269 3838 Jika berminat Ya Anda bisa order di Bukalapak Shopee Tokopedia Anda juga bisa order melalui whatsapp Transfer menggunakan BCA Kirim menggunakan JNT Ya Seperti itu Jadi ini satu paket untuk Honda CR-V Gen 4 Gen 4 mungkin 2014 ya 2013 ya 2014 lah ya Honda CR-V Headlampnya menggunakan Proyektor H11 Fog lampnya menggunakan Tipe H8 JL3 Ada satu lagi sebenarnya Kalau Anda mau beli paketan Anda bisa beli lampu jauhnya Adalah tipe HB3 9006 Ya Untuk lampu jauh Tapi lebih diutamakan Adalah low beam dengan fog lamp Karena lampu jauh Pakainya kan sekali-sekali Tapi kalau Anda mau full led Ya Silahkan Anda bisa order juga Satu paket Harganya lebih murah Ya Seperti itu Dan ini juga sudah dirajut oleh Nilon Kabelnya tahan tarik ya Driverless Driverless itu artinya Drivernya di dalam Ya Dan ini semua kedap Ya Kedap air ya Jadi Anda tidak perlu takut Masuk air Karena ini sealnya Karetnya juga tebal Di dalamnya juga ada seal Jadi tidak perlu khawatir Masuk air Ya Debu segala macam Tidak perlu khawatir Pemasangan juga tinggal PNP Jika pasang soket begini Tidak nyala Anda tinggal balik Ya Spesifikasinya sangat bagus lah ini Dua buah bolam ini Dua set ini tidak storing Tidak mengganggu radio Karena si RV ini Sensor-sensornya banyak sekali ya Seperti sensor pintu aja kan Ada gambarnya Ya Jika Lampu ini mengganggu Nah itu bisa terganggu Ya Bisa mengakibatkan sensor Tidak terbaca dengan benar ya Namanya error Ya Bolamnya storing Bolam ini tidak storing Ya Stabil Pendinginan dari double cooper Double cooper ini artinya Ada dua buah batang tembaga Yang ditempel jadi satu Jadi dua Bukan single Philippe Osram single Ini double Ya Stabil Sama-sama 30 watt Ya Satu menggunakan chip Cree XHP 52nd generation Yang satu lagi Menggunakan chip CSP keramik Ya Yang di Apa Yang Asli Bawaan pabriknya adalah Dia dempet Bukan chip biasa Yang disolder dempet Ya 3600 lux 30 watt 3100 lux 30 watt juga 5500 Kelvin Ini bisa Ini bisa 3000 Kelvin 4300 Kelvin Bisa 6000 Kelvin Jadi ini 3 warna Ini 1 warna Ya Pemasangan tinggal PNP Tinggal colok Untuk Honda CR-V Gen 4 Oke Terima kasih